Sebelum kembali pulang ke rumah masing-masing, para wisatawan biasanya berburu oleh-oleh yang menjadi ciri khas dari daerah yang dikunjungi. Lalu bagaimana kondisi tempat berburu oleh-oleh di Bandung pasca pergantian tahun? Berikut laporannya. Wisata kuliner menjadi salah satu daya tarik wisatawan berkunjung ke kota Bandung. Ada begitu banyak makanan yang bisa dinikmati saat liburan atau menjadi oleh-oleh saat kembali ke rumah. Makanan berupa keripik serta kue basah menjadi salah satu favorit. Ya macam-macam ya, ada daerok dok itu ya. Terus makaroni, cistik-cistik itu ya. Itu aja sih. Kalau kue-kuenya apa? Oh kue-kue ini? Macam-macam ya. Ada bolen, ada paye susunya juga. Sama cistik juga ada lemada tuh. Memang rutin ke Bandung seminggu sekali atau gimana? Enggak sih, pas lagi ada jalan aja. Gak tentu waktu sih gak tentu ya. Pas lagi jalan kemari baru mampir. Dan selalu beli oleh-oleh? Iya, pasti. Para penjual oleh-oleh pun merasakan peningkatan jumlah pembeli di masa libur Natal dan tahun baru ini. Peningkatannya bahkan sudah mulai terasa sejak pemberlakuan PPKM level 2 di kota Bandung awal November lalu. Kalau buat-buat sekarang ya Alhamdulillah sih buat 2 bulan kebelakang Alhamdulillah udah mulai lancar lagi gitu kan. Semenjak ada perubahan pandemi sekarang udah mulai berkurang gitu kan A. Alhamdulillah buat bulan-bulan sekarang sampai 2 minggu sekarang, sampai sekarang pun Alhamdulillah udah lancar sih. Jadi pas libur Natal tahun baru makin rame kan? Alhamdulillah makin rame sekarang. Udah mulai agak normal lagi sih. Biasanya yang jadi favorit wisatawan beli apa sih Kang jenis ini? Yang lebih favorit disini sih itu kentang Manohara. Kentang, iya. Kalau disini kebanyakannya soalnya yang besalarnya sih khas Bandung banget. Terakhir Kang, omset rata-rata sehari setelah rame ini berapa Kang kalau boleh tahu? Omset sekitaran sehari 11 sampai 10. Kalau puji Tuhan sih sekarang mah karena libur ya udah mulai liburan anak sekolah juga. Jadi udah mulai rame juga sih disini. Jadi udah agak padat juga sih. Peningkatannya udah dari berapa bulan? Ini kan semenjak pandemi pasti banyak yang terkena dampak seperti itu. Nah udah mulai rame dari kapan sih? Dari bulan, dari mulai-mulai bulan kemarin juga udah mulai rame sih. Dari bulan November juga gitu. Jadi semenjak PPKM udah mulai longgar ya, jadi udah mulai rada rame lagi sih. Boleh dijelasin kira-kira berapa persen peningkatan jumlah pengunjungnya atau yang membeli? Peningkatannya udah mulai berapa ya? Berapa persen ya? Sekitar udah mulai ya 50 persen lah udah mulai ya. Udah mulai pada masuk lagi ke Bandung gitu ya pada liburannya gitu. Dengan semakin ramainya pembeli, terkadang protokol kesehatan diabaikan. Namun mayoritas tempat pusat oleh-oleh di Bandung masih memperlakukan kewajiban memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi jumlah pembeli yang masuk ke dalam toko. Kuospadaan setiap pihak menjadi penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan penyebaran COVID-19 dapat segera dihentikan. Angga Putra, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat